Intro Oke teman-teman So, di video kita kali ini Gue pengen main One Piece game lagi Karena ini game banyak banget update-nya sumpah pak Ini game update mulu Loh, bener-bener update mulu Gue gak ngerti lagi dah Gue kira update-nya kayak seminggu sekali Ini kayak satu minggu bisa dua kali update gitu loh ya Dari video yang kemarin aja yang terakhir ya Itu udah ada banyak update gitu Yaitu update-nya si Krokodil nih ya baru ya Kalau kalian baru tau ini Krokodil nih yang paling baru sekarang Krokodil Lalu ada Doflamingo Lalu ada Usopp kemarin juga Gila makanya cepet banget ya Terus sekarang ada Magellan juga ya Jadi Magellan, Usopp, Doflamingo Sama Krokodil Hanya dalam waktu 3 hari teman-teman ya Gila ini ngebut parah sih Update-nya ngebut parah teman-teman Dan ada beberapa Devil Fruit baru juga Ada Venom, ada String Ada Suna-Suna, Sen ya Lalu Usopp katanya bisa dapet Apa tuh Kayak apa sih Kabuca ya Kalau di Blokset Namanya Kabuca Kalau disini apa gak tau dah Kayak ketapelnya lah Kalian bisa dapet ketapelnya juga ya Cuman ya yaudah lah Ini sekarang gue akan kasih data kalian Ya ini Venom Fruit ya Atau Dokudokunomi teman-teman ya Yang menurut gue cukup OP Dibilang OP banget sih Enggak sih sebenernya sih Kan oke lah Cukup lah teman-teman ya Cuman gue ada satu yang gue rada gak ngerti sih Yaitu yang Venom Demon ini nih Ini gue masih rada gak ngerti nih Tuh Jadi sebenernya nih Kalau kalian pake Venom Demon Itu tuh kalian kayak Kayak apa ya Kayak ngejatohin Kayak magma Kayak ada magma-magma gitu Jatuh dari badan kalian Tapi itu sebenernya tuh racun gitu teman-teman ya Sama kayak di Blokset sebenernya Cuman Ya itu bingung gue Gue bingung liat Gak bisa gitu Gak ada yang keluar gitu dari badan kita ya Gue juga gak ngerti dah Jadi apa gunanya nih Venom Demon sekarang Apakah mungkin masih rusak Kalau gue liat dari sneak peeknya sih Pas gue pake Ya harusnya ada yang kayak keluar-keluar dari badan gitu cuy Jadi kayak ada cairan-cairan dari badan kita Keluar Venom-Venom gitu Tapi disini enggak ya Dan ya gue langsung mati Imagine Ya Oke kita langsung aja cuy ya Kita coba Venom ya Menurut gue lumayan OP Karena emang Ya damage-nya sakit sih Ya namanya Venom ya Venom tuh racun Pasti sakit sih ya Di Blokset aja tuh salah satu Fruit yang paling sakit Menurut gue sih Venom sih Di Blokset ya Disini juga Kurang lebih sama sih Disini juga sama Kalian bisa liat nih skill pertama Venom Dragon Yang bisa liat tuh Sakit banget pak Look Look Ini sakit loh Dan cooldownnya cepet banget Cooldown sehat banget Sih Sih Tapi ini gak ada suara Imagine gak sih Hmm Cue Ini bisa Bisa terus-terusan Dan dia Dan dia tuh ada kayak damage awal dulu Abis itu dia baru kena damage Yang per secondnya gitu temen-temen ya Jadi kayak Kayak api Nah mirip-mirip api cuy Ini gak ada suaranya Gimana sih Tadi Oke Gue bikin Ih gak ada tuh suaranya Kok suaranya gak ada sih Coba kita coba lagi Dari sini aja bisa kayak nih Venom Demon Kita coba ya Oh gak bisa Ada jarak ya ya Gak begitu jauh Mungkin dari sini Nah dari sini bisa nih Kalian Kalian buat 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 farming ini enak sih Kalian naik aja ke atas sini nih ya Ke atas sini Udah kalian farming kayak begini terus aja cuy Tuh Karena dia area ini dia Walaupun dia diarahin gitu Pake projectile Tapi dia area cuy Jadi ini berarti nih mereka disini Gue arahinnya kesini masih kena nih Tuh Padahal gue arahinnya kesini gitu Tapi ini malah ke bawah gitu Kayaknya auto aim atau gimana gitu Gue juga auto aim sih kayaknya sih Tuh tuh di sebelah sana kena Nah sebelah sini juga kena kan Padahal gue arahinnya Kesini gitu Itu area gede banget nih Venom Dragon Makanya gue bilang sedikit OP ya Buat farming enak Liat tuh Look look Mantep kan ini Udah gitu juga lumayan sakit gitu kan Kalian pake haki juga Jangan lupa ya Haki kalo gak salah G deh Oke Nah baru kalian pake haki Kesini coy Buat Tuh damage nya segitu temen-temen Ya 90an Jadi status perut gue 1000 Oh nyampe nih baru 854 Oke 854 temen-temen Tapi udah GG gitu damage nya kan Harusnya kalo udah kena hit nih Pelan-pelan gitu darahnya berkurang terus Harusnya kayak begitu Kalo menurut gue Venom harusnya begitu ya Kayak di block shoot gitu Tapi disini enggak ya Jadi ya kayak cuman begitu doang Oke sih gak masalah sih Sama kayak fire ya Disini juga fire kayak gitu kan Jadi kayak damage per second nya tuh Yang 90-90 itu Nah itu damage per second temen-temen Damage awalnya tuh Kalo gak salah 5000an ini Tuh nah yang kayak gini-gini Nah itu tuh damage per secondnya tuh Temen-temen dia gak jalan terus-terusan Cuman berhenti begitu doang Udah Kalo misalkan dia jalan lagi Nah itu harusnya lebih bagus sih Damagenya jalan terus ya Tuh 6000an tuh Itu damage awalnya 6000an temen-temen ya Damage per secondnya tuh yang 90-90an Nah Gitu So Itu yang skill pertama Venom Dragon Jaraknya gak jauh-jauh banget Lalu Venom Blast Udah begitu doang It's good man Semuanya damage per second gitu coy Mirip-mirip api Mirip-mirip magma Mantap sih ini Gue lumayan suka sih sama buah ini Cuman sayangnya aja Sayangnya ya Dia bisa terbang pak Walaupun ada teleport Transport disini ya Ini kayak teleport ini Bukan terbang ini Kalo kalian kirain di terbang Jadi Venom Transport tuh kayak gini nih Nah kayak gitu coy Mampus gua Nuh Nuh Venom Dragon Nampus Oke terbang Oke Udah gitu kudownya lama gitu kan Venom Transport nih paling gak berguna sih Soalnya dia gak ngedamag pak Kita coba aja ya Dia gak ngedamag Tuh Sih Dia gak ada damage apa-apa temen-temen ya Jadi Ya Rada gak berguna sih temen-temen ya Cuman yang Venom Sama Venom Dragon Sama Venom Blastnya nih Ope nih Dua skillin doang nih Yang lu main Ope nih tuh Cepet banget ngebunuhnya Pernyata cuman dua skill doang loh Cooldownnya cepet lagi Venom Dragon sama Venom Blast Lalu skill yang terakhir Venom Demon ini Ya ya Seperti yang gue bilang tadi Venom Demon ini Harusnya badan gue kayak ada Jatuh-jatuh Apa Kayak ada racun-racun yang jatuh Dari tubuh gue gitu Harusnya kayak gitu cuy Cuman Entah kenapa ini ngebug Atau apa sih Gue gak ngerti juga cuy Liat Gak ada yang jatuh-jatuh gitu loh Tapi darah mereka kayak berkurang Oh gak sih Gak-gak Gak berkurang Gak berkurang Gue kira darah mereka berkurang gitu kan Gak-gak ya Gak berkurang ya Ini buat AFK Ini enak banget sih sebenernya Kalian AFK aja gitu disini kan Ke AFK 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 grinding Ke tempat sini Kalian naik aja ke atas sini cuy Atau gak di tempat yang baru ya Karena ada beberapa pulau baru juga kan Ini 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 di Desert Island temen-temen Ada boss baru tuh disitu Krokodil ya Lalu kalau misalkan Kita ke sebelah sana Kalau gak salah Magellan deket Deket Marineford dia Magellan tuh deket Marineford ya Jadi dari Marineford Ntar-ntar kita kesana dah Kita ke tempat Magellan deh Abis itu kita ke tempat Usop juga Abis itu kita ke tempatnya Doflamingo juga Karena itu Beda-beda semua pak Jadi ada pulau-pulau baru ya Jadi dari yang kemarin Itu ada pulau baru lagi gitu kan Doflamingo Island Atau apa gitu namanya Sama Magellan Pula-pulaunya Magellan temen-temen ya Gila ini game Sumpah update-nya cepet banget sih guys Gue jujur aja ya Ini game update-nya parah sih Cepet banget sih Oke Sekarang kita coba untuk Ke boss yang Magellan ya Eh Krokodil dulu dah Krokodil dulu dah Ini krokodil susah sih Jujur aja Krokodil susah banget lawannya pak Dan sekarang Kalau gak salah temen-temen ya Kalau gak salah nih ya Kalau salah tolong dibenerin di komentar Sekarang bossnya Itu bisa ngedrop devil fruit pak Devil fruit yang dia pake ya Contohnya kalau misalkan Krokodil Dia bakal ngedrop suna-suna Tapi Kayak ada change-nya gitu By the way ini gue Venom bukan dapet dari Magellan ya Ini gue Gacha ya Gue fruit sebanyak ini Liat Gacha nih Nah ada yang bagus lagi Chop 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 Barrier Imagine Menyaudah lah ya Ya ini dia Krokodil Agak-agak susah sih lawannya sih Kalau gue sih menyarankan Agak atas sini Mungkin disini yang bagus nih Kalau kita langsung aja Venom Dragon Venom Blast Tetep kena dong Imagine Ya emang tetep kena sih Dia aranya Aranya gede banget Gila deh Dia aranya gede banget Udah gitu sakit lagi Apa tuh dari damage-nya 12 ribu Buset Ini lebih sakit daripada Whitebeard temen-temen ya Walaupun dia di Desert Island gitu Desert Island kan Sebelumnya Strong Marine tuh Tapi Lebih kuat gitu Bosnya disini daripada di Marineford Parah sih Cuman ya Kayak gitulah Krokodil ya Ini kita transport Kayaknya sampe situnya bisa deh Transport bang Tuh bisa kan Mantep sih ini transport Transport lumayan berguna sih temen-temen ya Yang gue sayang Kan cooldownnya lama itu doang sih Venom Blast Jangan lupa pake Venom Demon Siapa tau nambah gitu Damagenya sih gue Gak tau juga sih Gak nambah sih kayaknya sih Oh my god Mereka ngikut semua gak tuh Mati gue langsung Oke ya Udah kita pergi aja lah Ketempatnya Magellan dulu lah Magellan Ketempat Magellan Kita spawne kapal Kita beli yang Ket aja lah Anjir Saleship 50 ribu gue beli ya Oke Let's go Saleship Barriers ini Dapet itu udah gampang banget pak Apalagi kalo kalian Lawan Magellan ya Kalo gak salah Lawan Magellan Dapetnya 4 juta dah Oke kita ke Mana Island Tracker gue ya Aduh ini kayak gini Susah banget pak Island Tracker Nah ini Kita ke tempat Impel Down Oke Impel Down ada di Sebelah sana ya Oke Enak ya Gampang ya Kalo di Block Street dulu Kita mesti apalin Tunggu guys Di Block Street itu mesti apal Tempatnya dimana Sampai sekarang sih Sampai sekarang Eh gak gak Sekarang udah ada Quest Tracker ya Sekarang udah ada Quest Tracker Gampang Kalo dulu Itu di Block Street tuh Gak ada kayak gini-ginian nih ya Gak ada nih Yang namanya penunjuk-penunjuk Jalan kayak gini nih Kita mesti bener-bener apal Dimana pak King Legacy dulu-dulu Kayak gitu tuh Semua berubah Ketika GPO Memunculkan Eternal Pose Oke Kita langsung aja Ketempat Magellan Nanti kita ketemu Langsung di Magellan aja ya By the way Kalo kalian gak tau Ini beli dimana Kebangetan sih Kalo kalian gak tau Belinya di tempat pertama ya Island Tracker Beli di tempat pertama Cari dimana Gue gak mau ngasih tau Oke Pokoknya di Starting Island Cari disitu oke All right Sampai juga kita Ketempatnya Magellan ya Di Impel Down Nah ini nih Ini kalo gak salah disini Duitnya gede banget guys Cuman emang Rada-rada ngebak Liat gak sih Gue gak tau kenapa Ini sebenernya disini Lebih gampang sih temen-temen ya Gue bahkan disini Lebih gampang Buat-buat FK Karena dia Dia kayak musuhnya tuh Gak bisa keluar Dari tempat ini Tau gak sih Jadi kalo misalkan Gue Venom Dragon nih Kena tuh Kena damage ya Tapi musuhnya tuh Gak bisa keluar Liat-liat Liat gak sih Gue gak tau ini ngebak Atau apa ya Tapi ya musuhnya Gak bisa keluar gitu Dan disitu ada Magellan Di Magellannya Magellan disini Tuh Ini dia kena terus pak Damagenya pak Jadi kalian Bunuhnya gampang banget Sumpah Cuman emang kalo kalian Baru pertama kali masuk Ya agak susah Kalian mesti ngambil questnya dulu kan Itu agak susah sih Jadi ya semangat gitu Untuk ngedapetinnya ya Kalian bisa ngedapetin Doku-doku juga Kalo gak salah disini Jadi lumayan lah temen-temen Gak usah gacha ya Karena gacha Dajjal pak Dapetnya cop mulu Abis itu Invincible Abis itu Barier lah Itu Satu kali gacha aja 25 juta Buset gue udah abis Satu bilion ada kali Gue udah abis pak Untuk ngedapetin Gak dapet apa-apa ya Sedih Doku-doku bisa dapet dari dia Sen bisa dapet dari si Crocodile Ring bisa dapet dari Doflamingo Ini tempatnya Magellan Kalo kalian mau liat Magellannya kayak gimana Kita coba Wah Ini pak Disini Tuh-tuh Magellan Tuh-tuh Magellan tuh Tuh-tuh Magellan Ya itu kalo gak salah Kalo gak salah nih Kalo gak salah Coba kita Kita abandon dulu Kita abandon dulu Imagine gue disini dong Dalah Anjing Bayangin Gue mati co Belum Belum saya spawn pula Kan Bener gue cek Oh my god Magellan Easy bro What the heck Ya ini susahnya kayak gini nih Ini mati Mati dia Oh lo mati dong Oh ilang sih tapi dia What Magellannya ilang Ilang-ilang muncul gitu What apaan sih Gak jelas banget co Oke kita langsung Transport aja ya Transport Oke transport Langsung ngomong sama dia Quest dummy cepet bang Bang Aduh Butuh 30% To interact Imagine Ya ini agak susah nih Ini yang gue bilang agak susah temen-temen ya Jadi kalo misalkan dia udah agro kalian Kalian mesti Sebisa mungkin Tidak kena serang gitu Pas ngambil ini Oke Oke Nah itu tuh Kalian bisa liat dapet duitnya berapa tuh Oh iya bener kan 800 ribu kan 800 ribu kaya 5 Berapa tuh Wah gila duitnya gede banget pak Sumpah pak 800 ribu ya Satu kali bunuh Magellan Itu kalian kalo punya Yang quest scroll itu Punya 5 3 juta pak Satu kali dapet pak Bokil gak sih Ini caranya duit paling gampang sih Gue kayaknya akan farming disini sih Kalo gak farming disini Farming si Usop juga Usop bagus ya Sekarang kita ke tempatnya Usop dulu oke Usop itu kalo gak salah Namanya Syrup Island ya Eh Syrup Village oke Syrup Village Berarti di area sebelah sana Oh iya di belakang Ini nih 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 di belakang Marineford langsung nih Ini di Syrup Village oke Kita langsung ketemu aja disana oke Oke ini udah sampe temen-temen ya Di Syrup Village Save Zone Jadi langsung aja Usop disini Di pulau ini gak ada NPC apapun Kecuali Usop udah itu doang Usop kalo gak salah duitnya juga gede nih temen-temen Kita coba cek berapa ya Sejuta kalo gak nyala Oh 300 ribu doang ya Oke 300 Eh 300 ribu apa 3 juta tuh Oh iya udah 300 ribu ya 300 ribu tapi kalian bisa ngambil 5 gitu kan So kayaknya agak gampang deh Ambilnya semua gitu kan Oke udah ambil 300 ribu Berarti satu kali bunuh aja Itu kalian dapet 1,5 juta cuy Gokil Buidnya mantap ya Oke bentar kita coba kalahin dulu Bisa gak ya Bisa sih harusnya Ntar gue pake Haki dulu Gue lupa Haki Observation Tuh gimana bisa apa ya Eh kan Bukan gue lupa cuy Haki Observation apa ya Oh iya T Nah ini T udah ya Oke lah Oke coba Let's go Wah ini Island Tracker gue Masih nyala dong Wah gila Sakit juga itu pak Sakit pak Oke pake Venom Pake Venom Mati Imagine Ya usap Usap agak susah sih Ini apa sih Island Tracker nya Imagine gak sih Mana nih Island Tracker Sangat gue Masih ngebug Ngebug gini gak jelas Anjir Disini langsung Kita langsung Venom Diam lubang Oh shit man That's hard bro That's hard Imagine gue langsung mati Ya pokoknya udah lah Kalian lawan usap disini temen-temen ya Disiru Pillage ya Agak susah sih Kalian mesti naikin darah dulu Good 18.000 aja langsung mati Cepet gitu kan sama dia Tapi ya bisa lah Kalian harus Harus latihan aja temen-temen Tinggal AFK Buat masuk ke laut gitu kan Gampang Oke Sekarang kita akan pergi ke tempatnya Si Siapa namanya Doflamingo Yang terakhir ya Doflamingo Tadi Suna udah Si Krokodil Lalu Magellan udah Usap udah ya Jadi yaudah sekarang kita langsung ke tempatnya Doflamingo ya Doflamingo itu namanya adalah Doflamingo Oh Flamingo Island Flamingo Island ya temen-temen ya Di sebelah sana Agak jauh nih Flamingo Island kalo gak salah agak jauh nih Dari Marineford Terus ke sana Emang agak jauh sih Kita ketemu lagi nanti Di tempatnya Doflamingo langsung temen-temen ya Oke Kita udah sampai di Flamingo Island temen-temen ya Nah ini dia nih Kita coba lihat berapa questnya temen-temen ya Ini paling gede nih temen-temen ya Harusnya dia paling baru Lihat 1,2 juta 1 pak Buset gak gue langsung diserang sama yang kecil-kecil ya Imagine Ini ada yang bekas farming disini nih anjir Imagine ya Ini udah paling tinggi level ya temen-temen ya Jadi ini sekarang udah maksimumnya sekarang di tempat ini gitu Emang agak susah disini Susah banget sih Bahkan gue aja masih belum kuat ini disini Bahkan lawan anak kecilnya kayaknya 2 hit mati gue nih 2 hit kayaknya mati Kita coba aja 2 hit Ya 2 hit pak Meninggal gue sama anak buahnya doang loh Sama anak buahnya doang Gokil gak sih Ini darah kayaknya mesti 50 ribu kali baru bisa ya 50 ribu 100 ribu Bahkan baru enak gitu Darah segini dikit banget pak Emang bener-bener ya Farmingnya untungnya gampang sih Tapi ya Untuk do flamingo dia ada di sebelah sana tuh Dan dia dapetnya berapa tadi kalian bisa lihat ya 1 juta pak Jadi kalau kalian bisa bunuhnya ya Dan kalian punya quest tasnya 5 Itu sekalian dapet Ya banyak banget 1,2 x 5 aja temen-temen ya Banyak banget pak Banyak banget Banyak banget ini Cuman emang agak susah sih farmingnya sih Agak-agak susah nih farmingnya nih Udah Kakit banget buset Anak buahnya doang Nah itu dulu flamingo temen-temen disitu ya Tapi ya ini udah pasti di 1 hit sih gue sama dia Langsung aja Ya langsung di 1 hit gue Dan NPCnya ilang Gak tau kemana Ini masih ngebug-ngebug emang ini game nih ya Yaudah lah ya Oke ya temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Jangan lupa nanti kita akan live lagi Pas mau buka puasa Nggak buburit setengah 6 temen-temen ya Thank you buat kalian semua yang udah nonton Dari awal sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau gak suka Subscribe yang mau Gak susah-subscribe Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax